Intro Maka pada hari ini, selasa tanggal 10 Januari 2023, saya dengan ini resmi melantik saudara-saudari sebagai anggota suatu tugas khusus penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi Jaksa Agung Muda Tindak Pindana Khusus. Sesuai dengan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor Kep 4 792-C4-12-2022 tanggal 6 Desember 2022 dan Kep 4-808-C4-12-2022 tanggal 12 Desember 2022. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa bersama kita. Terima kasih telah menonton! Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan selamat datang seluruh anggota Satgasus tahun 2023 di Graha Adhika Anwika Jam Pisus atau sekarang lebih dikenal dengan nama Gedung Bundar. Setelah melalui proses rekrutmen yang panjang sejak diumumkan pada tanggal 16 Agustus 2022, Saudara sekalian adalah 27 anggota Satgasus P3TPK yang terpilih dari 63 orang pendaftar. Satgas ini dibentuk untuk menggantikan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pendana Korupsi atau Satgasus P2TPK yang dibentuk berdasarkan Kepca nomor 046 tanggal 6 Juni 2008. Diharapkan para anggota Satgasus P3TPK yang baru dapat segera beradaptasi dengan lingkungan dan pola kerja yang baru di Gedung Bundar. Untuk itu kiranya perlu dukungan dari para pejabat struktural untuk menerapkan strategi yang tepat dalam mensinergikan dan mengelaborasikan antara anggota Satgasus P3TPK yang lama dengan anggota yang baru. Sehingga anggota yang baru kita harapkan segera dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dan anggota Satgasus P3TPK yang baru saya harapkan juga menjadi pendorong dan darah segar semangat baru yang dapat meningkatkan kinerja ke depan. Sampai jumpa di video selanjutnya.